Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kembali Sobat Traveller Kali ini saya akan melakukan penerbangan malam Dengan tujuan kupang menggunakan pesawat CityLink Pukul 2 dini hari nanti ya Ini kalau ke timur ini yang bikin males itu pesawatnya selalu malam ya Karena kalau kita ambil pesawat siang dia transitnya kemana-mana ya Lebih dari 2 atau 3 jam Nah inilah kenapa kita harus ngambil pesawat malam Karena dia tanpa transit atau direct ya Langsung ke bandara tujuan ya Inilah kondisi jam 11 malam Kondisi bandara Soekarnata Domestik Terminal 3 Sepi ya Yuk kita lanjutkan yuk Nah saat ini saya sudah berada di ruang check-in ya Sobat Traveller Nah memang Kondisinya sepi ya Di Terminal 3 keberangkatan Kita coba check Ke Kupang Nah ini ke Kupang Belum keluar ya Ya Kupang 025 Cek in di E Oke Kita check in dulu ya Ya sepi kan Nah sana tempatnya Garuda itu LPA Nah ini sepi link Oke kita check in dulu ya Kita check innya pakai mesin aja ya Ya kita naik sepi link Oke Setuju Enggak Masa Rune pakai bagasi Ya kita pakai RF HE WIW Ya kita kupinkan Ya Ya kitaました Kita praktek mortal Ya 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 harus pindah EKTP ya selamat menikmati kita klik finish kondisinya kalau malam sepi ya penerbangan malam itu sepi nah ini kontor Garuda juga sepi biasanya berjibun ini juga sepi ya yuk kita lanjutkan yuk kita sudah berada di kirbang masuk keberangkatan ya kalau malam gak perlu amri keberangkatan oke ya sepi ya oh sepi kita sudah melewati X-ray ya nah kita sudah melatih X-ray tinggal menuju gate 23 keberangkatan keberangkatan city link menuju Kupang ya ini sepi ya cukup sepi sekali yuk kita lanjutkan saya berada di gate 13 sepi ya nah shuttle busnya dimana kita gak tahu juga apa ada apa enggak yuk coba kita cari yuk shuttle busnya gak ada oke mama gak ada shuttle busnya disitu ya guys harus turun ke bawah coba kita cek apa bisa pintunya dibuka yuk oh bisa bisa ya pintunya bisa dibuka jadi kita kesini ya ke bawah bisa dibuka oke kita jalan kaki aja lebih sehat kebetulan wakunya masih lama oke guys coba traveler kita akan menuju gate 23 ini oke guys kita akan menuju gate 23 tempat pesawat sitiling berangkat kalau kita tidur disini ini kelamakan ya tuh banyak yang istirahat ya free speed disini tumbuh menuju selamat menikmati yuk kita menuju ke gate 23 ya sampai ketemu nanti di gate 23 kita sudah dekat dengan gate 23 ya sobat traveler yuk ini udah gate 20 ya belakangan kita ada di gate 23 tujuan kupang nah itu udah kelihatan gate 23 ya sebelah kanan nah itu ke 23 sudah dekat ya kita datangin gate 23 apakah ada tulisan kupang ya nggak ada tulisannya tuh nggak ada tulisannya ya kita cek dulu ya kita cek dulu gate berapa kita ya ada di gate 23 ya tuh gate nomor 23 oke tapi petugasnya belum ada ya kondisi gate-nya masih sepi belum ada petugasnya ada tulisannya ya tadi nggak ada sekarang udah ada tulisannya kupang konskedul oke kita sudah mau masuk ke dalam pesawat kemudian nama penegangnya lebih berkeselamatan kondisi di ini nama 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati